Pemirsa Tim Hukum Nasional THN Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan, Huamin Iskandar resmi, mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. THN Amin tiba di gedung MK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain Ketua THN, Ari Yusuf Amir, hadir pula Kok Kapten Timnas Amin, M. Saugi, dan Thomas Lembong. Mereka mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu. Rencana melayangkan gugatan GMK sebelumnya sudah disampaikan oleh Anies dan Cak Imin melalui pernyataan video yang dirilis setelah KPU menetapkan hasil pemilu 2024 semalam. Mahkamah Konstitusi. Anies dan Cak Imin menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk memperjuangkan suara masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang ada. Tim TV One mengabarkan. Keputusan yang nantinya akan mereka pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan pemilu, kita langsung bergabung dengan rekan kami ada Putri Sofia. Putri, bagaimana situasi terkini di gedung MK saat ini? Ya Tisa dan juga Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan gugatan Seketap Lil Pres dari Tim Hukum Nasional Anies dan juga Muhaymin Iskandar. Tadi tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari pelaporan atau permohonan tersebut berisi berkas-berkas mengenai bukti-bukti dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu dan juga rekapitulasi suara dalam pemilu 2024. Ada pun, Tisa dan juga Pemirsa, Tim Hukum Nasional Anies dan juga Muhaymin Iskandar ini menuntut agar nantinya akan diselenggarakan pemilu ulang yang tidak melibatkan calon wakil presiden nomor urut tua Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, untuk dari Mahkamah Konstitusi sendiri masih belum ada pelaporan di tingkat legislatif ataupun di tingkat pilek. Selain itu, juga tadi dikonfirmasi langsung oleh Jubir MK Fajar Laksono juga mengatakan bahwa untuk hari ini dari tingkat presiden pilpres sendiri hanya ada timnas amin dan juga untuk pilek sendiri masih belum ada pelaporan mengenai gugatan Seketap Pilpres. Selain itu, juga Tisa dan juga Pemirsa, tadi untuk Mahkamah Konstitusi sendiri nantinya akan ada beberapa tahap. Nantinya registrasi ini akan dilangsungkan sampai tanggal 25 Maret 2024. Dan untuk tanggal 26 sendiri ini akan ada pemberitahuan sidang. Selain itu, juga untuk tanggal 27 ini akan ada sidang mengenai senggata pilpres yang nantinya akan diumumkan pada tanggal 22 April 2024 mendatang. Sementara demikian, Tisa kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Sofi atas laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi.